Tapi kalau untuk di grup-grup luar itu, jangan pernah menawarkan ikan yang di luar permintaan dia. Karena nanti dia akan ngecap kita buruk. Nah, ini untuk jenis multi-color yang lo beri di sini. Pernah ngasilin yang terbaik nggak? Dalam artian pernah pernah menang kontes. Atau pernah terjual dengan harga paling tertinggi atau gimana? Kalau untuk menang kontes sih, saya nggak pernah dengar dari bayar-bayar saya. Tapi kalau pencapaian saya sih, paling ekspor aja sih. Ngirim keluar ke US, ke Kanada. Untuk harga berapa? Untuk ke US itu waktu itu tembus sekitar 50 dolar. Untuk plakat? Plakat, 50 dolar. Itu kiriman berapa ekor? Itu waktu itu dia hanya beli 10 ekor sih. Itu pencapaian tertinggi saya ya. Untuk ekspor. Itu tiap bulan ada untuk permintaan ekspor? Untuk akhirnya, terakhir itu saya merugi. Pas mulai PSBB pertama, COVID pertama. Dikirim ikan, mulailah COVID timbul di bulan Maret itu. Akhirnya ke pending, banyak schedule pesawat yang delay. Delay, nah terus udah gitu ikan ketahan deh tuh. Waktu itu ketahannya itu posisinya di Thailand. Dan ikan saya sampai di Amerika itu mati. Dari 70 ekor itu, satu box itu semua mati. Karena berapa hari itu biasanya sampai Amerika? Seharusnya sih gimana jadwalnya si transshipper ya. Tapi karena berhubung delay, di cancel penerbangannya ya udah berlalu-lalu-lalu akhirnya mati sampai sana. Dan saya harus ngirim ulang, kena delay lagi PSBB kedua. Udah saya, aduh taruh dulu deh. Mati lagi? Mati lagi. Puset. 70 ekor lagi. Mati lagi tuh? Iya, akhirnya saya ya dibilang kapok sih kapok ya. Cuman yaudahlah ini kayaknya bukan rejeki saya. Kan transshipper-nya juga bertanggung jawab dong kalau delay? Kebetulan gini, ini ada salah satu transshipper yang kalau kita ngirim dalam bentuk box, itu ikannya tidak di unboxing. Tidak di unboxing? Tidak di unboxing sama dia. Dan waktu itu delay-nya itu sekitar hampir seminggu. Harusnya berapa lama sih sampai Amerika? Kalau memang biasanya gini, misalnya tanggal 5 nih dia akan sampai... Ke Amerika jadwalnya. Kita dari tanggal 3 udah ngirim. Iya. Nah, tanggal 4 ya gak apa-apa lah. Ikan di dalam box. Tanggal 5 dia udah berangkat. Dari Thailand? Dari Indonesia ke Thailand dulu. Biasanya transit tuh. Tergantung transshipper yang kita pilih ya. Nah, terus karena kebetulan waktu itu si... Buyer saya ini maunya si A. Transshipper-nya. Dan transshipper ini... Tipikalnya dia transit di Thailand. Nah, akhirnya transit lah di Thailand. Transit di Thailand, terus... Lockdown. Lockdown ya kan? Kelar udah ikan saya di situ. Biasanya kalau yang orang-orang kirim yang lo tahu gitu. Itu dalam packingan plastik itu ikan tahan berapa harinya? Untuk sampai Amerika ya? Pertama sih kalau kita puasain sehari full, itu seminggu lebih kuat. Seminggu lebih kuat. Iya, kalau 2 minggu saya gak jamin deh. Itu gimana ketahanan tubuh si ikan juga. Ikan sendiri ya. Kembali lagi. Dan itu memang tergantung packaging juga kali ya? Tergantung packaging juga gitu. Ini bro, agak sedikit yang gue pengen ketahui. Sebenarnya lo bisa dapetin bayar-bayar dari luar tuh gimana sih awalnya? Gini, kita itu di Facebook kan banyak kayak grup-grup luar negeri. Nah, kita masuk aja ke dalam grup-grup itu. Lalu kita posting. Tapi kembali lagi, yang namanya di digital marketing itu ada yang namanya algoritma. Jadi, kalau misalnya ada yang ngeluk. Kok kenapa sih gue posting ikan? Terus gak ada yang komen, gak ada yang cek, gak ada yang cek. Itu jadi kayak algoritma om. Misalnya kayak apa yang kita sering komen nih. Temen kita nih, si A nih. Kita sering komen. Nah, orang itu akan sering keluar di beranda. Facebook itu akan membaca. Kebiasaan kita tuh, kita sering komentar dengan dia. Kita sering komen satu. Dia bakal keluar terus. Padahal pertemanan kita 5 ribu. Tapi yang keluarnya 10 orang ini mulu. Nah, sama halnya dengan keyword. Semisal, kita sering nge-like orang nyari hellboy. Dana 250 ribu. Kita gak punya ikan hellboy nih. Like aja dulu. Kita like. Nanti tuh bakal terus keluar yang nyari, 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 nyari. Dari seluruh grup itu akan keluar di beranda kita. Bahkan bisa yang baru posting aja. Kita bisa komen langsung. Gitu, yang saya pelajarin ya. Itu jadi dari Facebook ya? Dari Facebook gitu. Nah, sama halnya pun juga. Waktu itu grupnya itu United Beta World ya. Nah, disana itu banyak bule-bule yang looking for. Ikannya yellow banana, size M. Quantity pair, satu pair gitu. Terus, kalau import ke Perancis. Kayak gitu. Nah, terus pembayarannya US Union Paypal. Nah, dia mencari. Akhirannya kita komen deh tuh. Tapi kalau untuk di grup-grup luar itu, jangan pernah menawarkan ikan yang di luar permintaan dia. Karena nanti dia akan ngecap kita buruk. Oh gitu. Begitu. Jadi itu tips lagi tuh buat temen-temen yang mau coba jajal main ekspor ya. Jadi request-an orang luar itu penuhi. Jangan bikin variasi baru gitu. Betul. Kayak dia bilang juga, hanya di komen, tidak untuk di inbox, tidak untuk add friend. Jangan di add, jangan di inbox. Komen aja udah. Kalau memang ikan lu bagus, dia bakal PM. Oke. Tapi kalau kita udah main inbox aja, main inbox, 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 biar ada notif gitu di dia, tuing, tuing gitu. Atau keluar balon messenger, dia bakal gak suka sama kita. Bahkan mungkin dia bisa memblokir kita. Karena di luar sana permintaannya jauh lebih tinggi. Kadang-kadang malah ikan yang menurut kita disini jelek, di dia bagus loh. Iya, kita belum tahu selera mereka ya. Betul. Oke, oke. Jadi fancy-fancy aja bisa laku kayaknya. Betul. Saat itu aja tuh, waktu itu Black Series itu udah naik ya, karena avatar waktu itu ya. Nah, permintaan Black Samurai, Black Mama memang lagi turun tuh. Karena waktu itu juga belum ada kontes Black Series. Nah, saya dimintain tuh. Dia minta Black Samurai, Blue Samurai, Green Samurai. Kalau Green sama Blue Samurai kan, kalau Blue Samurai itu bisa keluar dari avatar. Iya. Kalau Black Samurai memang gen Dragon kan tuh Black Samurai. Nah, kalau yang Green Samurai itu biasanya keluar dari base gelannya Koi. Iya. Nah, ini minta nih per ekornya 10, 10, 10. Itu, kalau boleh saya kasih tahu ya ke teman-teman ya. Itu saya beli Black Samurai partayan dari orang Medan 20 ribuan. Saya jual pokoknya per ekor itu partenya itu 10 dolar. Artinya kurang lebih sekitar 150 ribu. Dengan modal 20 ribu. Tuh, kesempatan ekspor. Iya, itu. Blue Samurai-nya saya waktu itu peroleh juga dengan harga sekitaran segitu juga, 20 ribuan. Untuk base gelnya nih, yang Green Samurai, saya peroleh dari harga 3.500.000. Asyik. Rejeki gak ketukar. Jadi tuh, namanya kita main ikan hias, itu yang kita lihat itu seni. Sekarang Black Vampir. Naik dengan dia modelnya seperti Black Samurai, terus foam-nya merah atau gak anal-nya doang merah. Itu saya udah pernah miara, udah pernah nyetak dari tahun 2019 awal. Gara-gara saya waktu nyorti, mau beli indukan, mau beli indukan. Terus saya ngeliat tuh, apa, botol-botol partayan gitu. Nah, saya ngeliat itu, beda sendiri Black Samurai itu tuh. Itu rejekannya Black Samurai. Oh, yang dibilang Black Vampir itu? Black Vampir itu. Yang anal-nya merah, atau gak, foam belakangnya merah. Saya lihat kok beda nih. Saya ambil tuh, yang warna merah-merah tuh. Ada sekitar 5 ekor. Dari 5 ekor, 3 ekor ini yang paling bagus deh. Bukaannya, foam-nya, badannya, segala macem. Itu saya tiara. Nah, itu waktu itu memang orang-orang tuh, yang gak, gak paham hal itu gitu ya. Saya juga waktu itu jual murah aja. Saya juga boleh nyetak. Gampang, terus juga boleh belinya juga murah. Gitu ya. Akhirnya saya jual murah. Eh ternyata sekarang, beladuk, beger. Lupa nyetak ya? Iya, makanya. Aduh. Emang, ya itulah, kehidupan ya. Jadi kadang-kadang bisa ada, kadang-kadang gak bisa. Enggak. Betul sekali. Jadi lo sendiripun kalau plasma, misalkan orang titip ke lo plasma, terus anakannya gagal. Terus gimana tanggung jawabnya? Saya biasanya nanya sama dia, Om, ini anakannya palingan gak nyampe 100. Mau diterusin apa enggak? Kalau gak diterusin? Kalau gak diterusin, ya burayake saya piarain biasanya. Nah, kalau misalnya dia mau bayarin, oh mau bayarin berapa dah? Saya buat pakannya nih, ibaratnya dia mau ngasih saya, tarikat kan duit 150 ribu gitu. Yaudah, saya terima. Yang penting, itu kan ikan, makhluk hidup juga kan. Dia juga, oh, enggak lo saya rupus lo buang. Buang gitu. Enggak, dia juga berhak hidup. Ya betul, setuju. Nah, ada juga yang, kalau udah gagal breeding, dari batch pertama, kita breed, terus hasil keluarannya dikit, jadi lakinya kurang maksimal, saya kontak dulu orangnya. Om, nih ada ikan jantan lain enggak, yang bisa ngimbangin si betina ini, yang lebih gede daripada yang kemarin? Oke. Oh, ada? Yaudah, saya breed lagi. Nah, anakan yang pertama kan palingan beda seminggu atau sepuluh hari nih. Saya campurin nanti, kalkulasinya pun sama gitu. Palingan bedanya dikit. Ganti biang? Ganti biang, ya bisa juga gitu. Kan saya lebih ngitungnya sih, per slot si kolam ini loh. Jadi kalau untuk slot kolam ini, tadi isi berapa ya? Kurang lebih sih biasanya, saya untuk si plasma itu 500. 500 ya? Pokoknya untuk ukuran 70, kali lebarnya? 60-an. 60-an, tingginya 35. 35, betul. Itu buat 600 ekor? 500. 500 ekor? Oke, ini buat 500 ekor. Itu aman deh? Itu kalau untuk sampai 1,5 bulan aman, terus juga kita harus, apa? Pakai M4 ya saya sih, buat ngurai bakterinya. Dan biasanya perawatannya itu, 2 minggu sekali di kuras total, seminggu sekali di sifon, turunin air, isi air baru. Tetap ya? Pengganjain air tetap rutin ya? Tetap rutin. Aduh, ini enak banget ya. Om, setelah lo plasma ini, lo dapet apa dari plasma ini? Udah bisa beli apa? Maksud gue, buat motivasi orang lain, yang teman-teman kita baru belajar breeding, baru belajar ikut plasma, gitu kan. Aduh, jadi nggak enak. Ya, sedikit motivasi lah. Lebih ke ini sih, saya nabung di deposito sih. siap. Nabung di deposito. Nggak perlu tau isinya kan? Jangan enak ya? Jangan enak, enak. Bentar lagi cair, kalau yang punya satu suaya saya, nanti lihat. Mantap. Iya.